Banyak yang meminta nutrisi apa yang saya gunakan di Inpari 32 sehingga masih kokoh sampai panen Jadi nutrisi yang saya berikan untuk tanaman padi Inpari 32 saya yang selalu kokoh sampai panen Yaitu nutrisi yang saya gunakan di tanaman padi Inpari 32 saya kokoh sampai finish yaitu propus dan juga biomark Jadi saya jelaskan yang intinya saja ya sahabat tani ya Propus ini mempunyai unsur hara di sodium phosphate Jadi bagus kita gunakan di semua fase sahabat tani Di fase vegetatif supaya akar tanaman menjadi banyak Sehingga tunas-tunas baru bisa bermunculan atau anakannya bisa lebih banyak Dan untuk biomark Biomark ini supaya batang tanaman padi kita bisa kokoh dan bisa keras Dan juga untuk daun padi bisa tegak sehingga fotositesis yang diterima oleh daun sangatlah bagus untuk tanaman padi Dan untuk propus Propus ini manfaatnya jika kita gunakan di fase vegetatif Akar tanaman menjadi banyak Tunas-tunas baru menjadi lebih banyak terlihat gemuk tanaman padinya Sehingga penghasilan untuk tanaman padi kita itu bisa meningkat Dan jika kita gunakan di fase generatif Propus ini bisa membantu meningkatkan kualitas gabah Dan bisa mengurangi bulir gabah yang hampa Jadi sangatlah bagus kita gunakan di semua fase Dikarenakan akar tanaman menjadi banyak Biomark Pastinya tanaman padi akan lebih bagus Dan untuk biomark Jadi biomark ini kandungannya silika ya sahabat tani ya Sudah banyak yang tahu Jadi silika itu sangatlah baik Sangatlah bagus jika kita gunakan di tanaman padi Khususnya untuk tanaman padi in pari 32 sahabat tani yang sering roboh Jika sudah menggunakan biomark masih roboh Cobalah gunakan duet nutrisi dengan menggunakan propus Jadi propus untuk akar tanaman menjadi banyak Biomark untuk batang padi menjadi keras dan kokoh Sehingga kita gabungkan menjadi sangatlah bagus untuk tanaman padi kita Nah jadi untuk nutrisi yang saya gunakan Di tanaman padi in pari 32 saya Bisa kokoh sampai panen yaitu propus dan juga biomark Dan untuk takaran dosis Takaran dosis propus saya gunakan 30 mili untuk tanki 16 liter Dan biomark saya gunakan dosisnya 35 mili untuk tanki 16 liter Cara pemakaian nutrisi double ini atau duet nutrisi ini Yaitu di usia 20 hari sampai 25 hari untuk penyemprotan yang pertama Yang kedua 30 hari sampai 35 Yang terakhir 45 hari sampai 50 hari sesudah tanam Yang intinya sebelum malai padi keluar Jadi interval penyemprotan yaitu 10 hari sahabat Tania Jadi kita berikan nutrisinya Intervalnya 10 hari penyemprotan Jadi inilah nutrisi yang saya gunakan untuk tanaman padi saya Sehingga in pari 32 Yang saya tanam di rawa Di MT1 MT2 kemarin Saya membuatkan edukasi Sampai finish tidak ada yang roboh Semoga video singkat ini bermanfaat Untuk sahabat Tani Nusantara Yang ingin mencobanya silakan monggo Salam seduluran dari Petan Lari Lampung Untuk petani padi Nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak Jangan礙ipan selamat menikmati selamat menikmati